Hai selamat datang di OpenBO Bincang Oke Oke balik lagi nih bersama gue Denia dan kita bakalan bahas hal-hal yang sebenarnya terjadi di masyarakat tapi tabu untuk dibahas apalagi kalau bukan di OpenBO Bincang Oke tepuk salamnya dulu udah bulu 3.000 penonton hari ini Oke oke baik kali ini aku bakal bahas itu tentang hal yang kayaknya tapi kalau dibahas uh gitu ya paham lah ya jadi gue bakal gue bakal bahas tentang LGBT tapi narasumber gue ini salah satunya itu yang cewek ya dan cewek sama cewek gitu Oke kita langsung aja panggil ini dia kita langsung siapa aja Hai Hai jadi kalau panggilan di OpenBO ini bukan ini ya bukan mawar bahasa waraks ya bukan say say kita panggilnya Mrs. Impostor aja tapi itu tergantung topeng yang anda pakai kalau topeng yang anda pakai Tinkerbell ya gue panggil Tinkerbell juga sih oke daripada muka banyak topengnya ya kan udah pakai topeng satu aja lah tidak usah menyindir temanmu say oke langsung aja nih oke karena gue kan nggak boleh nyebut nama ya langsung aja nih menurut lu nih LGBT itu apa sih gitu kelainan yang diwajarkan sih untuk saat ini ya jadi diwajarkan bagi bagi kalangan yang mewajarkan dong bagi pasarnya lah gitu oke baiklah jadi pasar anda ya berarti sudah jam terbangnya sudah learning by doing lah oke sambil menyelam minum yang enak nah itu bukan minum air minum yang enak karena kalau minumannya nggak enak jangan diminum hahaha oke oke jadi lo nih sorry ya sebagai yang cewek atau yang jadi cowok nih gue dulu jadi buci gue jadi cowoknya oh yang jadi cowoknya oke baik kenapa sih bisa kayak gitu gitu awalnya dari kapan dan kenapa lo bisa gue jadi pengen tertariknya sama cewek gitu awalnya emang karena dari kecil temen gue tuh mostly cowok oke gak punya temen cewek sekalinya mulai beranjak dewasa pacaran sama cowok gue disakitin gue diselingkuhin sama yang outlooknya jauh lebih sedap insecure oke oke disitu barulah gue berpikir wah anjing cowok brengsek ya gitu ya kenapa tidak dengan wanita gitu loh dari situ gue awalnya nyoba deket-deket cuman kayak hai good morning blablabla tapi kok nyaman kok lanjut gitu loh hmm kalau ditanya red emang berhubungan dengan sesama cewek enak jujur kalau menurut gue gue nggak tahu karena gue belum tahu sejauh apapun gue sama cewek jatuhnya ya just cuddling cuman kayak french case gitu doang nggak yang nyampe beradu oh oke ya oke berarti lu tuh bisa dibilang sebagai yang tertular ya atau yang menularkan kan soalnya ada dua tipe nih ada yang memang dia menularkan dan ada yang tertular dan lu termasuknya yang mana nih? gue udah bilang yang tertular karena musli gue banyak temen-temen cewek yang boyish mereka tuh udah lebih dulu oke kenapa gue bisa masuk ke dunia itu let's say dunia itu karena eh sini deh gue kenalin gue kenalin gue kenalin gue kenalin wah repeat order nih oh kok lagi ya makanan apa ini say aduh terus ya dari situ sempet jalan sama cewek sama cewek sama cewek sampai ada momen dimana gue mikir kayak ya gue mau segimana sama cewek juga mau gue secewa apapun Tuhan itu ngasih gue takdir sebagai cewek oke gue mau operasi kelamin pun gue mau mangkas payudara gue pun ya ya lu tetap dari Tuhan ya cewek gitu loh lu disuntikin sperma juga lu bunting gitu loh iya dari situ lah gue mikir kayak ya udahlah boyish tuh nggak harus buci oke boys ya boys buci ya buci oke tapi lu tuh berhubungan itu berapa lama nih maksudnya sama emang dari SMP ya SMP sampai kuliah kak atau SMP sampai SMA kak dan hubungannya itu seberapa jauh sih sebenarnya kalau awal dikenalin itu dari SMP cuman gue baru open ke kawan-kawan yang serupa itu dari SMK SMK sampai keluarga oke yang mostly tuh SMK nya itu cewek semua atau 90% cewek oke jadi ya mungkin ya sudah lah ya iya karena lingkungannya juga cewek cowok mana yang mau dilihat say ember kalau ada cowok ember beda lagi ya beda lagi terus jadi sejauh apa sih hubungan lo tuh sama yang sesama itu sebenarnya jatuhnya kayak yang pacaran cewek cowok aja oke kayak ih nginterin pulang jalan dan lain-lain cuman ya cewek sama cewek sampai thanks God nya gue nggak sampai jatuh ke hubungan seks selama tapi gimana ya jujur nih kalau gue nih mungkin bukan gue aja nih sebagian-sebagian orang mungkin kalau misalnya dicium maksudnya dicium aja atau dipelukan sama cewek maksudnya aduh gitu gimana ada ada sesuatunya lah kalau lu kan sama cewek gitu gimana rasanya ya man karena memang lebih nyaman sama cewek coy tapi kan berbentur say kalau pelukan itu ada yang menghantam gitu pengalaman gue ya pas masih sama cewek tuh nggak pernah berantem-berantem kecil tapi sekalanya berantem dua separah apa? separah apa itu kalau berantem? separah apa lo harus ngerasain hidup sekitar enam bulan penuh dengan diintai di teror gila eh gila berarti lebih jelas sama cewek ya kan kalau misalnya kita mau cemburu sama cewek ya wajah lah itu cewek gue anjir gitu jangan diribut kalau sama cewek kayaknya gue deket sama lo aja pasti gue dicemburuin dong pasti anjir sama cowok pun cemburu pasti anjir berarti double dong ya karena obsesi gila ya dan dan orang yang lo pacarin itu yang jadi pacar lo itu itu tuh emang dia berkali-kali kayak gitu sama cewek atau memang pas sama lo awet gitu apa emang dia setia atau apa emang gimana hubungannya sih? kalau yang terakhir sama gue ya dia memang track recordnya tidak banyak masalah lah dengan pasangan wanita ah justru wanitanya yang brengsek salah satu kenapa gue bisa jadi jauh nih ya gue ngomong baik-baik kita kenalan baik-baik gue pun pengen menyudahi ini dengan baik-baik gue juga jelas ini apa alasannya gue udah oke tapi kan gini ya lo kan jadi lo tuh nggak sampai yang parah tapi pasti lingkungannya lo lihat dong kayak gimana separah apa sih kalau boleh diceritain lo pernah ngeliat video cewek sama cewek yang saling gilet oh gue pernah lihat yang itu loh yang artis terkenal eh gue anjir nggak yang selebgram terkenal itu loh yang viral itu belum seberapa itu belum seberapa anjir yang saudara sama saudara gue liatnya itu nggak seberapa oh oh gila sih dan fantasinya tuh kayak gimana sih maksudnya gini kalau misalnya yang fantasi dari gue sebagai cewek ini fantasi ngeliat cowok dari bentuk badan dari mungkin bentuk bukan bentuk yang gue liat ya bentuk dari secara luar kasat mata kalau yang secara cewek sama cewek apa yang diliat fantasinya tuh gimana? sebenernya nggak beda jauh cuman beda feelnya aja ketika kalau cewek sama cewek berarti dia juga penyuka payudara besar bisa jadi bisa jadi banyak loh maksudnya yang belok tuh obsessed ngeliat sorry ya poketnya mulet banget nih kayaknya bisa cuci muka disitu tapi kan dia punya sendiri gitu dia pegang aja diri sendiri anjir gini deh lu punya cowok yang gemuk nih let's say lu ya punya cowok gemuk otomatis ada teteknya dong iya nggak sih rasanya megang tetek dia sama tetek cewek nama tetek lu enak mana? enakan tetek lu kan? ya udah gitu oke berarti sama aja ya cuman fantasinya aja yang beda oh kalau lu pasti di circle yang pada saat itu lu terjebak ya nah lu kan pasti ada di circle itu itu tuh biasanya kan ada satu tempat lah yang mereka tuh mostly ya kayak gitu semua itu biasanya dimana ya? kalau lu pada saat lu ya pada saat lu tuh dimana biasanya? kalau emang kumpul-kumpul kayak gitunya? mungkin karena gua dulu nongkrong nongkrong joinnya sama anak-anak yang masih atlet jadi nggak jauh dari pajajaran oke nggak jauh dari situ dan itu semua maksudnya cewek sama cewek atau ada yang cowok sama cowok? banyak tapi di satu tempat itu kan berarti dia kan ada cewek sama cewek dan cowok sama cowok kenapa nggak barter aja gitu say? karena rasanya beda cuy kalau untuk nongkrong halahihi daerah situ tapi kalau untuk sudah mulai masuk jam malam ya sudah jadi hal biasa lah ya daerah gudang selatan anjir disebut lagi daerahnya bangsa nah saya disebut daerahnya juga nggak apa-apa woy nanti yang di sana anjing lu siapa anjir bahas-bahas gue anjir sih harus kayak kayak calm down biasa aja bisa semua tempat itu ada semua tempat ada cuman intensitasnya aja seberapa iya intensitasnya aja beda dan gue mau tanya nih lo kan berarti bisa disebut ya udahlah yang kayak yang mantan lah mantannya gitu gimana cara dapet insting kalau oh itu tuh orangnya sejauh lo sama gue gitu susah ngerangin rasa kalau pakai kata oke karena ya itu my instinct oh dia buci oh dia femme oh dia bisex ah tapi kan secara gue yang sebut aja orang awam gitu nggak bisa bedain mana yang lo buci lo nggak siapa tau lo baik sama gue karena lo empati aja sama gue gitu tapi ternyata lo ada hal-hal lain gitu dibalik itu disuruh orang yang kayak gini nggak siapa jadi sasaran karena tidak tahu jadi oh ya udah oh ya ngobrol hai lala lili manjang-manjang manjang akhirnya layang joye ah banyak banget guys kayak gitu oke kalau pada saat di lingkungan lo itu ada nggak sih yang sampai mereka tuh kayak lebih jenjangnya tuh serius banget gitu sampai yang oh gue mau nikah aja deh sama dia deh gue mau punya anak sama dia tapi gimana pun caranya gue harus punya anak sama dia banyak oke yang mudah-mudahan fantasi kalau mereka tuh bakal punya anak gitu jadi keluarga bahagia seperti keluarga cemara gitu kan iya dan nggak bisa berantem gitu ya ada padahal kalau berantem anjir gila kalian kurang-kurang mereka tuh lebih gila loh sebenernya oh iya kayak gimana sih kalau kalau yang cewek sama sewa lo kan terus kita let's say kita ngomong aja nih kalau berantem ya kamu tuh kayak gini ya paling pukul cowok yang gini-gini kalau yang cewek kalau yang cewek ya pasti nangis dan lain-lain sebagainya kalau yang itu gimana sih kalau berantem? bersyukurnya gue sendiri belum pernah ngalamin tapi ada temen gue yang ketahuan selingkuh sama bu Cilain iya digepukin hah? digepukin sampai bonyok gila dikelanjangin dan dibuang di jalan tol hah? gila gila ya? itu pernah dibuang di jalan tol iya kelanjang hah? cewek cewek dia yang sebagai bu Cilainya atau yang ceweknya? eee temen gue yang jadi bu Cilainya oke bingung gak tuh ngejelasinnya ceweknya semua ah enggak enggak bu Cilainya tuh yang jadi cewek yang jadi cowok ya cowok ya yang ceweknya apa sih namanya? fem oh femnya oh dia tuh jadi sebagai apa tadi femnya bu Cilainya yang ngebuang tuh si bu Cilainya iya anjir lebih galak ya yang si femnya ini ketawa selingkuh aa sama sih bu Cilainya bu Cilainya juga goblok ya kalo boleh selingkuh sama cowok anjir ya lo sekalian tobat tapi gila kurang apakan ya kenapa gue jadi milih ke lesbi karena gue sempet mikir kayak ya cowok tuh kalo gak brengsek ya homo dan saat itu gue lebih milih jadi lesbi iya iya pun masih sampe sekarang ya cowok tuh kalo gak brengsek homo cuman setelah gue sama cowok udah ngejalanin lagi sama cowok iya sih tetep cowok tuh kalo gak brengsek homo iya tapi cowok lo sekarang gak homo kan? tapi jangan dong hahaha tapi kalo misalnya cewek bisa brengsek juga kenapa tidak gitu loh iya iya gue milih buat jadi opsi yang itu oh berarti bisa dibilang ya lo tuh kenapa kayak gitu karena terbentuk dari diri lo tuh lo tuh ada dendam yes ke cowok dan lo gak mau tuh iya sama cowok karena cowok tuh nganggepnya semua kayak gitu iya oke tapi ketika gue kembali sama laki-laki pun nah pasti lo yang itu hal yang lo takutin ya gue yang dominan jadi cowok gue yang takut ah karena lo ada traumatik yang terbentuk kayak gitu iya adaptasi gue bisa dilip sama cowok tuh sekitar 4-5 tahun oh oke tapi cara lo buat eh ah udah deh kayaknya ini titik dimana gue tuh harus mundur titik dimana gue tuh harus balik gue tuh harus tau kodrat gue tuh apa itu pada saat lo kapan dan atau ada kejadian apa itu yang bikin lo sadar momennya agak aneh sih gue udah kuliah bangun tidur tiba-tiba gue kepikiran kayak kenapa gue masih gini ya ah oke gue memang outlook gue kayak cowok lakon gue kayak cowok tapi ya sudah lah just be a boy tapi tetap tapi gak jadi buci juga iya tapi gak jadi buci gitu iya Tuhan ngasih gift ke gue gue jadi wanita ya udah gue jalanin aja takdir gue jadi cewek oke pembawaan yang lain-lainnya kan ya gimana jadi masing-masing ya tapi cara bangkit lo tuh seberapa jauh kan kalau misalnya ada ada juga kan itu sama kayak move on ya yang gue lihat kalau kita mau move on ya kita lihat dulu nih ada disenggol dikit ya kita bisa balik lagi nah itu gimana caranya biar lo gak balik lagi tuh ke tempat itu salah satu cara atau tips gue nih buat cepet move adalah ngungkit-ngungkit sakitnya oke semua sakitnya masa lalu yang udah gue lupain gue ingetin lagi gue inget-inget lagi didramatisir aja sih alay memang cuman kalau gak sakit ya kita gak akan bangkit oke gitu oke baiklah kayak gitu ya ternyata tapi ada gak sih temen lo tuh yang sampai sekarang masih berhubungan sama lo maksudnya berhubungan tuh masih hubungan baik lah kontek-kontek kabar-kabar lalala ya 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 tapi sekarang mereka tuh ada yang awet gitu kayak gitu terus dan salah satu cara gue buat move adalah gue ninggalin semua itu oh jadi lo sama sekali sudah membatasi diri lo gak mau berhubungan lagi sama yang kayak gitu gue nganti semua sosial media oh iya berarti lo tuh termasuk sasaran empuk ya ya bisa dibilang oh jadi bisa dibilang kalau misalnya sekali kita ada disitu kita gak bisa keluar karena udah jadi ketemu bareng-bareng teh udah kayak daily routine ah oke dan sempat ada fase dimana udah ngerasa udah ini gak baik ya gue gak bilang ini tok sih iya ya cuman not good for me aja gitu jadi ya udahlah daripada gue yang terjebak di hutan ini mendingan gue yang nyari jalan buat keluar dari hutan itu hmm tapi kalau boleh diinget apa sih hal yang lo jadi ah gue masih ini enak nih gitu maksudnya enak tuh dalam dalam arti kata gue sama orang ini nyaman nih dia memberikan apa gitu ke lo gue bukan tipikal yang receiving a gift gak hmm gue adalah orang yang physical touch banget anaknya hmm sesimple gue skin shape sama orang dan gue nyaman tuh gue udah bisa nyaman oke gitu oh jadi dia memberikan apa yang lo gak dapetin di orang lain dari yang lo dulu hubungan-hubungan dulu lo gak dapetin itu iya kalau boleh nih kan tadi lo udah ngasih-ngasih tips nih gimana caranya biar keluar lah keluar dari pengalaman lo ya kalau lo boleh sharing nih buat teman-teman kasih tips atau apapun deh yang kalau teman-teman masih ada yang kayak gitu maksudnya lo bisa ngasih wejangan lah gimana caranya biar keluar ataupun ada kata-kata lah buat mereka yang masih seperti itu gimana sih boleh di share dong ke teman-teman kalau soal wejangan kayaknya gue gak akan ngasih wejangan ya just be yourself enjoy it perubahan hati orang gak ada yang tau tapi believe it or not lo bisa berubah kok itu aja berarti balik lagi ya ya buat teman-teman yang masih mungkin seperti itu ya ya udah gitu itu pilihan lo tapi kalau bisa emah coba kembali ke jalannya deh kembali ke kodratnya karena gak semua cowok itu brengsek gak semua cewek itu brengsek masih banyak cowok sama cewek yang baik-baik aja tapi lo cuma belum nemu aja lo cuma belum nemu aja lo cuma belum nemu aja orangnya itu dimana orangnya itu siapa dan lo belum nemu titik kenyamanan di orang lain tuh eh dimana sih gitu ya jadi cuma perihal belum nemu orangnya ya kan iya mah oke terimakasih mrs impostorku kamu sekarang baik-baik saja i'm good sudah kembali i'm good fine oke jangan kembali lagi seperti itu ya jangan dong oke kita tas dulu janji tas dulu thank you oke gue pegang janji lo ya iya oke baik makasih untuk semua temen-temen dan jangan lupa kalian harus selalu nonton OpenBO bincang oke bye bye see you next time